assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di tutorial komputer kita lanjut lagi untuk tutorial klinik ABC kita sudah tahu kita udah buat master dokter obat diagnosa dan sekarang kita akan buat master untuk pengguna kita bisa buka dulu di database nya pengguna ini nanti kita batasi atau kita punya empat ya admin petugas kelompok admin kelompok petugas kelompok dokter kelompok apotekar jadi karena nanti ini berhubungan dengan alur di klinik tersebut nanti petugas pertama kali nanti petugas dokter kemudian baru obat untuk bagian apotekar admin untuk bisa melihat teman control semuanya langsung kita akan buat data pengguna ini kita masih kosong ya oke kita langsung tambahkan boleh juga teman-teman nanti menambahkan dari sini langsung kita copy foldernya boleh kita edit saja ini kita udah punya 3 kan sekarang kita akan gunakan dokter aja misalnya kita copy cara yang lain selain kita menambahkan dari sini ya ini kita langsung dari page ke kanan ya klik kanan di folder sekarang kita coba copy semua langsung dari sini kita ganti ini jadi pengguna ini nanti teman-teman sesuaikan dengan tampilan disini ya karena kan kita ada file index bisa lihat lagi di video-video sebelumnya kita udah punya page kemudian nanti ada folder pengguna nih nanti secara otomatis manggil pengguna jadi foldernya jangan bukan pengguna karena kita udah tentukan foldernya yaitu pengguna baik ini pengguna kemudian dokternya kita ganti jadi pengguna sesuai nama file-nya oke oke sekarang kita editnya langsung dari sini pengguna kita klik di sini kita kasih langsung edit pengguna simpan berarti ini nanti kita sesuaikan dengan database-nya yang akan tampilnya ya di pengguna kita ada beberapa file ID kita ngetampilin username nama password level dan ada foto ya berarti agak sedikit berbeda dengan master-master yang lain sekarang kita di pengguna ada foto berarti kita butuh lima kolom username nama nomor ini username username kemudian nama pengguna password level dan foto ini ini untuk aksi nya oke kita select from ini gak salah ya tabel pengguna sesuai nama tabel yang kita depengisikan ya username, nama, password, level, foto username, username, nama, password, level, foto password, level, level, dan foto oke, simpan, kita cek dulu master, pengguna kita udah tau juga datanya kita sudah punya datanya sudah ada 4 username admin, nama, pengguna, abc, password, admin, mau peradmin foto user oke oke, sudah tampil kita tinggal edit untuk misalnya ini untuk image edit oke, ini bisa copy juga tidak apa-apa, karena nanti loginnya berarti id berarti id karena kita gak pake kode pengguna kita pake id jadi ini success terus akan bagus seperti ini dokter kita ganti juga terus ini juga id ini juga id jadi yang jadi primary key ini bisa cek ini aksi tambah id oke, simpan oke, nanti kita klik misalnya kita mau edit apotekernya misalnya edit namanya ubah id 5 nah ini masih data dokter kan karena kita sebelumnya udah meng copy semuanya ubah data dokter berarti yang akan kita lakukan adalah ubah data atau tambah dulu boleh atau tambah dulu deh kita tambah dulu di pengguna kita gak pake numbering atau nomor urut jadi kita hapus aja ini tambah nama pengguna kemudian username oh ini berarti dibuang ini dibuang jadi body committed post label kita mulai dari username username nama pengguna kemudian hmm конsel nam nama nama password level foto password kemudian level level nanti kita ada combo untuk nama pengguna ini nama biarkan kita bentuk jadi video password level karena kombo nanti coba kita lihat level kita copy dari apa biar usah ada level atau ada kombo nanti nah ini kita klik dari sini untuk pengguna ini kita ganti jadi level level ini level kita puluh nanti jadi level ini udah admin tugas dokter kita buks satu lagi untuk oke foto ini simpan nah bedanya di form method post nanti kita kasih multiple itu ya copy aja ini ditambah post ini type multi-platform nyata ini fungsinya untuk temen-temen membuat teruskan foto ini kalau ada foto berarti yang belum pakai ini nah cek dulu hasilnya kita simpan oke data pengguna level admin tulis lokal saja kita simpan post kode kode berarti ini usernya kita diganti usernya usernya nama sama ini pasor ini pwb saya kasih namanya telepon ini level level foto foto ini nanti kita nanti nanti kita nanti ada pembacaan lokasi level foto nanti kita copy set atau aku nanti k k k k k k k foto jadi ini foto kita kasih nama name nya ya foto kemudian nanti akan ditampilkan name nya lokasi kita buat variable lokasi kemudian kita panggil tempat nama tempatnya name upload kita bikin variable upload yang nanti karena kan nanti foto ya mengupload foto lokasi kita udah siapkan image di foldernya ini folder ini yang kita maksudkan nanti foto-foto semuanya ada disini image kemudian variable foto jika upload jika nanti upload jika upload berarti udah keisi dan uploadnya sudah ada file nya maka sama kayak perintah yang itu ya sama jika upload jika upload insert into tabel pengguna username nama nama password password level kemudian foto ini ada 5 values username nama password level dan foto jika if sql jika sql akan membaca ini dengan benar maka nanti akan tersimpan berhasil disimpan windows page pengguna ini cukup cukup untuk ini untuk ini kemudian ini untuk ini oke misalnya oke misalnya username kita langsung buat username username untuk tes nama penggunanya tes password nya tes oh password berarti harus pakai karakter nih misalnya harus pakai karakter oke foto nah foto berarti harus pakai upload deh ada yang kurang oke fotonya harus pakai upload jadi kita menambahkan foto foto tipenya file namenya foto tipenya file namenya foto nah kita tadi menuliskannya tipenya bukan file ya tadi yang berhubungan sama ntype multi platform data ini kita pakai tipe yang file oke 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 jadi 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 bentuk upload kita semuanya pakai test password ini juga ini juga untuk password misalnya kita pakai janteks terakhir password password oke oke ini adalah test 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 itu 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 password user itu kalau browse gitu nah dia akan mengarah ke sini ke file kita akan mengarahkan di c karena kita menyimpan gambaran kita ada di image ya berhasil berhasil menambah tetap berhasil simpan muncul tes 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 oke berhasil sekarang kita akan ubah berarti ubah kita sudah punya filenya yang kita ganti adalah ini berarti ini ID karena kita pakai rucukannya adalah ID di file ini ya tambahnya ya kita tahu bukan ditambah di pengguna ya pengguna ID yang kita panggil kita ganti ID kemudian dari tabel pengguna web ID sama dengan variabel ID tampil sama ubah data pengguna ini berarti kita copy copy saja ya dari di tambah selamat menikmati nanti kita tetap dikasih karena akan nanti mungkin merubah foto jadi kita harus tetap bawakan ini untuk oh ini udah ada oh, udah dapet copy sari udah dapet copy udah dapet copy simpan kita tinggal panggil value change diubah username jadi tambahkan value jadi username kemudian nama value nama nama sesuai yang di database password kemudian level sebentar kalau foto ini jadi foto kita cek untuk yang kombo kita pakai diagnosa ubah tinggal copy aja ini bisa copy dari sini oke admin if kita tampil level lari bukan lari bukan lari seperti ini admin selected admin oke copy admin untuk ketubah sama caranya kita tinggal dokter sama apotekan sama level ini apotekan ini level dokter oke kemudian untuk foto yang beda ini si dokter jadi kita copy lagi diri sini ini kan sama ya ubah ini udah jadi ya jadi ya ini yang yang ubah coba tetap ini sama ini udah jadi ya ini nama kemudian pilih petugas selfie taker foto tampil foto sudah kita ada tambahan yaitu ganti foto oke ganti foto ganti foto ganti foto file foto jadi tetap nanti tetap ganti foto oke untuk penyimpanannya simpan username password itu apel foto lokasi sama password ini oke kita tunggu tunggu ganti password ya ini kita copy lokasi nanti mencari di lokasi bagaimana dia, ini akan ditampilkan kita copy aja nih nanti kalau temen-temen berarti ya ngetik sendiri ya update username dari sini oke tidak terlalu panjang berarti dari sini jadi ini maksudnya jadi kita password passwordnya kita belum bikin, oh passwordnya ada udah password jadi kita boleh ganti tambahkan passwordnya, kemudian ganti foto koneksi update tabel pengguna jadi ini kalau nanti dia ganti ya lokasi fotonya kosong atau tidak kosong ada isinya, berarti upload file upload kemudian sesuai dengan foto yang ada di folder image bikin skl kemudian update tabel pengguna set user kemudian nama kalau kita kasih password berarti password sama dengan sama dengan koma variable password file id foto sama foto file id jika skl jika diberhasil atau dibaca sesuai tidak ada masalah, data berhasil diubah page pengguna else jika nanti kosong nah nanti kosong mungkin bukan yang diganti, maksudnya bukan foto set user name nama password nama password password level file id sama jadi ini untuk yang kalau fotonya tidak ganti oke kita cek save oke misalnya cek yang version pokok id 0 nah apakah benar ada id 0 misalnya pengguna aksi ubah id 0 cek dulu apakah benar ada id 0 oh ternyata kenapa 0 harusnya kan 6 ya karena yang paling tinggi adalah 6 kita cek karena kayaknya karena belum di auto increment jadinya 0 maka kita bisa ganti jadi 6 aja ini karena kita saya buatnya belum auto increment tapi nanti kalau auto increment itu udah otomatis pasti 6 jadi teman-teman nanti caranya kalau yang ini kan database teman-teman gak buat ya langsung dapet database nya berarti kalau udah terlanjur menambahkan ya silahkan nanti ganti kemudian untuk yang selanjutnya teman-teman kita cek di struktur kemudian id nya kita buat auto increment jadi ubah kemudian pilih nya auto increment ini bagi teman-teman yang belum mengikuti ini ataupun baru menyaksikan video ini berarti harus cek di video sebelumnya karena saya belum buat auto increment ya ataupun nomor urut secara otomatis jadi kalau 0 itu nanti kita gak bisa nambah lagi tuh jadi kita harus ubah kalau terpaksa udah menambahkan seperti saya tadi berarti silahkan ganti 0 nya menjadi ke 6 karena yang angka terakhirnya 6 dan nanti kalau untuk menambahkan selanjutnya tidak perlu mengganti seperti itu lagi karena nanti pasti otomatis jadi id nya 7 silahkan nanti dicoba nanti kita ulang dulu karena nanti tadi id nya kita udah ubah back dulu back master data pengguna kita mau rubah ini harusnya jadi oh disini tadi 6 bener kan 6 nah id nya 6 kalau kita mau ganti ini misalnya yang kita ganti oh berarti di foto yang lamanya ini jangan terusuri ya jangan terusuri ya jangan terusuri apa namanya jangan file lagi jangan file lagi ini text section nah foto person icon kan yang lamanya ya nanti kalau ganti baru ini ini disini saja oke misalnya kita mau ganti coba kita ganti cek kita cari gambar yang lain user simpan apakah berhasil data berhasil di mana cek terus fotonya jadi ya user kan tadinya apa iqo ya oke berarti berhasil oke berikutnya kita mau ganti menghapus misalnya kita mau menghapus ya cek berarti menghapus sih sesama seperti yang sebelum-sebelumnya kita cuman ganti ini jadi id kemudian id ini ini dari tabelnya tabel pengguna ini id menjadi primary key id ini ini dikembalikan ke alaman pengguna oke simpan cukup seperti itu saja kita cek refresh kita tes kita hapus nanti akan langsung berhasil dihapus yes benar kembali ke sebelumnya tambah nah oke selesai temen-temen tabel atau master dari data pengguna kita udah buat ya jadi silahkan di coba untuk data penggunanya karena nanti kita akan membagi beberapa user kan ya dari admin untuk mengelola semua kemudian petugas untuk hanya mendaftar dokter kemudian untuk memeriksa dan apotaker untuk mencetak obat oke terima kasih nanti kita lanjut di part berikutnya silahkan dicoba semoga bermanfaat dan terus belajar jangan lupa yang belum subscribe like komennya ditunggu juga dan share jika menurut temen-temen video ini bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih